hai hai assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di moh channel Hai Oke kali ini saya akan memberikan tutorial kecil ringkas yaitu gampang cara pasang head unit double din di mobil nah gampang tapi harus tahu dulu bagian-bagian dari head unit itu apa saja Oke ikuti terus sampai selesai video ini di depan ada dua head unit ini yang nyala dan ini yang tidak tidak saya nyalakan tampilan depannya beda ya walaupun katanya innya sama head into LCD bukan framenya ya ya kalau dihidupin ini juga sama tujuh in juga ya sekedar informasi yang nyala ini adalah Hai dobelin Android yang tidak saya nyalakan nih dobelin belum Android atau MP4 merek sama THD di yang MP4 ada logonya di yang Android tidak ada logonya Oke lanjut ke eh apa saja sih sebenarnya kalau kita membeli Hai di online shop head unit hai 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 tombol din baik yang Android atau yang MP4 ikuti video selanjutnya baik Hai kita lanjutkan Hai kalau kita membeli head unit Android ya dibungkus kemudian dibuka ini kotaknya ya Hai begitu kotaknya dibuka isinya adalah yang pertama adalah unitnya sendiri Hai ini unitnya sendiri ini kalau lihat dari atas ya Nah kalau lihat dari belakang Hai nanti saya akan bahas satu persatu bagian-bagiannya tapi ini yang disebut unit ya Hai selain itu Hai nanti kita akan dapat satu kantong plastik nih ya satu kantong plastik saya taruh di sini Hai yang isinya macam-macam Hai Oke kita buka aja satu persatu Hai Oke yang pertama saya akan perlihatkan ini Hai ini adalah soket utama Hai ya atau kabel power dan audio sebenarnya ya Hai yang nanti akan dihubungkan ke bagian ini ke Androidnya ya Nah kabel-kabel ini nanti akan disambungkan dengan kabel dari soket bawaan mobil ini ada nama-namanya nanti akan saya jelaskan satu persatu lanjut Hai yang kedua Hai kita akan dapat soket yang isinya adalah Hai beberapa Hai beberapa RCA ya warna merah ada dua putih ada dua kuning dua dan biru satu Hai apa saja fungsi nanti akan saya jelaskan kita lanjut dulu ke bagian yang berikutnya dari isi paket Hai yang ketiga Hai ini kita akan dapat Hai soket USB Hai ya ini USB Hai atau flashdisk nya nah ini yang ditancapkan ke head unitnya ada dua hai 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 ya Nah ada dua ada yang Hai empat pin Hai empat lubang ya kemudian ini enam lubang bisa dipakai salah satu atau bisa dipakai dua-duanya ya untuk apa kalau dua nanti akan saya jelaskan oke lanjut hai 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 yang ketiga ini Hai ini masih dibungkus nih terpisah yang saya buka Hai ini adalah antena GPS Hai jadi untuk Android terus sudah ada antena GPS kalau yang belum Android nah antena ini bisa dipasang di dalam dashboard bisa juga di luar ya kabelnya panjang lumayan ya ada portnya juga kalau nggak salah ini juga sama enam pin enam lubang oke dan yang terakhir Hai Hai Enging Eng nah ini dia Hai ini adalah RCA Hai untuk Hai rear kamera atau kamera mundur nah ini dipasang di belakang port Android Hai 1 2 3 4 5 8 kalau nggak salah ya 8 Nah nanti ini dihubungkannya dengan RCA ma male cowok Hai kalau kita mau pasang kamera mundur Nah itu bagian-bagian dari soket ya biasanya ditambah juga dengan bracket nah bracketnya macam-macam ya tapi pada paket ini tidak ada bracketnya oke ya kenapa tidak ada bracketnya karena paket ini di-climb ya ini ini framenya PNP dengan frame atau lubang bawaan dari Toyota Daihatsu tujuhin sama dengan yang ini Hai tapi kan bisa dilihat tuh kita bandingkan Hai ya atau kita tumpuklah begini supaya kita ketawa supaya ketahuan Hai jadi panjangnya beda tingginya juga beda ya kalau diagonalnya sama tujuhin juga oke hai 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 baik baik mari kita lanjut Ayo kita lanjut ke soket Hai utama ya ada beberapa kabel sebenarnya kabel ini dibagi jadi dua ya ada kabel power dan ada kabel audio Hai sambil dulu kabel B plus atau kabel standby yang Hai kunci mesin mati atau hidup ini arusnya langsung dari aki Hai yang disebut kabel B plus Hai kemudian yang merah ini kabel ACC aksesoris artinya kalau kontak mobil dalam posisi ACC kabel ini akan ada arusnya Hai cara cek ACC nya ada nanti saya kasih tahu menggunakan tes pendesi Hai tapi pahami aja dulu kemudian yang ketiga adalah warna hitam nah ini ini warna hitam ini tulisannya gnd kabelnya lebih besar sama dengan yang kuning Hai ini ground ya dihubungkan dengan bodi mobil Hai atau kabel GND yang lain Oke kemudian ada lagi Hai yang disebut dengan illumination saya cari dulu illumination warnanya adalah Hai Oke Hai Oke lanjut ya Nah ini ada yang coklat nih Hai ya tulisannya sudah lepas ya yang warna coklat itu untuk back atau rear 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 kamera kamera belakang ya Hai kemudian illumination itu orange warna orange ini untuk lampu senja ya oke lampu senja artinya nanti fungsinya begini yang orang ini ya jadi kalau lampu senja nyala maka layar head unit akan redup ya kalau yang back atau rear ini fungsinya untuk memberikan arus pada video in dari kamera mundur ya ini coklat warnanya oke nah ini kabel arus Hai kemudian ada kabel yang ke Hai K1 dan K2 ya itu untuk remote setir untuk sementara kita abekan dulu nanti kita lihat di soket yang PNP nya saja ya nah kemudian sisanya ya sisanya ini adalah kabel Hai untuk audio untuk speaker depan Hai dan speaker belakang kalau mobilnya ada speaker belakangnya ya jadi dari warnanya kita lihat kita bisa pasang secara cap ya Hai jadi ada Hai ungu Hai ini yang misalnya ungu nah ungu ini ada dua Hai ada yang bergaris dan tidak bergaris ya kemudian ada warna hijau juga ada dua hijau ini ya ini ada yang bergaris dan ada yang tidak bergaris bergaris ya kemudian ada warna putih ya juga sama ada yang bergaris dan tidak bergaris dan ada warna abu-abu bergaris dan tidak bergaris ya jadi saya jelaskan sekali lagi Hai ada delapan kabel untuk audio hai hai ya Hai dengan empat warna Hai jadi ada ungu putih Hai abu-abu Hai dan hijau ya kemudian ada yang bergaris dan ada yang tidak bergaris apa bedanya itu Hai jadi umumnya yang bergaris itu disebut hai 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 eh eh min min a plus emin min min benar yang tidak bergaris itu disambung dengan kabel plus ya Nah kenapa ada dua ya jadi untuk Hai di misalnya begini ya untuk kabel speker depan boleh acak itu jadi speker depan ya ya pakenya hijau sama putih misalnya ya kiri kanan hijau yang kiri putih yang kanan speker belakangnya kita pakai yang ungu dengan yang abu-abu Hai ya kiri dan kanan nah yang harus diperhatikan baik-baik adalah cara pemasangan plus minnya kalau semua yang bergaris itu dipasang di plus baik kanan atau kiri Hai speker depan speker belakang kanan kiri juga sama yang bergarisnya nanti akan dipasang ke Hai plus ya Hai begitu juga sebaliknya boleh dipasang kemin asal semuanya Hai ya jadi yang penting seragam karena nanti kalau tidak seragam bunyinya ngacau Oke lanjut ke yang satu lagi oke satu lagi selain kabel ke Stringwell atau remostir ini ada kabel warna biru ini ini vital juga kabel warna biru itu ini kabel warna biru Hai itu disebut juga kabel rem atau antena kontrol ant biasanya tulisannya Nah kalau kita memasang subwoofer atau power subwoofer aktif atau power itu disana ada dua pot positif negatif dan rem remnya ngambil dari sini Hai kalau remnya tidak diambil ya nggak bisa hidup itu nggak bisa berbunyi nggak bisa berfungsi ini kabel rem namanya Oke itulah bagian-bagian dari kabel di soket utama soket power disebutnya Hai baik kita lanjut ya ini soket RCA ya Hai berapa saya jelaskan ini yang ada tulis merah dan putih ini ada tulisannya yang ada tulis merah dan putih ini Hai kalau kita mau menghidupkan aux pada mobil ya bisa juga Hai ya digunakan untuk audio-out juga bisa ya tapi sebaiknya kalau audio-out pakai yang merah putih yang ini kita lanjutkan ya kita lanjutkan ya saya ulangi jadi ini yang dua merah yang ini yang ada tulisannya aux ya Hai L dan aux R ini untuk dihubungkan dengan pot out yang ada di mobil kalau ada tapi ini jarang dipakai Hai kemudian yang dua ini merah dan putih ini LR juga Hai audio-out L dan audio-out R ini yang dihubungkan sebagai Hai output audio ke power kalau pakai power atau ke subwoofer aktif ya ini untuk ke subwoofer subwoofer aktif bisa juga pakai ini satu jadi tergantung RCA dari subwoofernya kalau dia LR berarti pakai ini ya kalau dia satu RCA nya yang ke subwoofer pakai yang ini oke nah kemudian Hai ini ada tiga lagi ya Hai satu yang kuning ini ada tulisannya video-in video-in tetapi pada Android jarang dipakai karena video ini tuh kan misalnya dari outputnya kamera mundur masuknya bukan ke sini nanti ada port lain lagi ya ada RCA lain lagi dan dimasukkan ke port lain nah kemudian ini video-in 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 video yang kuning yang satunya nah ini audio-out jadi fungsinya adalah kalau kita mau memasang headrest monitor atau kamera plafon ini ngambilnya dari sini videonya dari sini audio dari sini jadi dua kabel ini sambungkan ke input dari headrest atau TV plafon itu ada nanti di tutorial sendiri Insyaallah akan saya bikin ini yang kedua Hai kita lanjut yang ketiga ya tadi saya bilang bahwa video ini jarang digunakan di Android ya karena di Android soketnya tersendiri untuk video-in ya Hai semuanya itu bisa dipakai kalau kita mau style video dari HP ke situ bisa tapi ya jarang lah ngapain itu nih lo nonton aja di YouTube nah ini untuk kamera ini video-in juga ini dipasang ke soket di belakangnya ya jadi untuk video-in dari output kamera mundur itu yang ketiga Oke ini soket 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 kemudian USB soket USB ini ya nggak perlu saya jelaskan ya fungsinya adalah untuk input dari USB kalau kita mau mindahin lagu video atau mau mirroring mirroring itu apa ada nanti akan saya buat tutorialnya jadi memindahkan tampilan HP ke layar Android ini bisa lewat USB atau juga bisa menggunakan kamera depan makanya ini bisa dipasang dua ya jadi yang satu ini untuk apa namanya memindahkan lagu USB isi lagu yang satunya lagi ini USB buat DVR itu kamera depan dipasang kamera depan kalau mau pasang kalau enggak ya bisa dua-duanya buat memindahkan lagu yang kalau flashnya ada dua atau cukup satu saja nanti dipasang dan dimasukkan ke laci dashboard nah itulah bagian-bagian yang ada di kotak ini ya di selain unit selain unit ini nanti ada ini selanjutnya di mana masangnya atau kemana masangnya ikuti terus video berikut baik kita lanjut pada prinsipnya semua soket itu kalau tidak sesuai ada pemasangannya yang enggak masuk ada berapa pinnya nah sekarang kita lihat oke ini tampak belakang Oh ya jadi soket utama ini pasang di sini di sebelahnya itu soket RCA ya kemudian soket ini kosong ya saya belum tahu fungsinya buat apa itu pasang ini USB 4-pin kemudian sebelahnya adalah USB 6-pin kemudian di paling pojok sini adalah untuk video in dari output kamera mundur ya kira-kira itu dan satu lagi ini adalah antena GPS ya modelnya cara masangnya dimasukkan kemudian diputar ke kanan dan lubangnya dan lubang yang satu ini ini nanti akan dicolokkan dengan antena radio dari mobil oke itu saja bagian-bagiannya ya nanti cara pemasangnya langsung di mobil banyak sudah tutorialnya dan saya juga akan buat tutorialnya bagaimana cara masangnya saran saya sebaiknya jangan pakai soket yang universal jadi kalau untuk apa Honda bukan Honda Toyota ini soketnya ini universal ya jadi ini Pak ganti di sini ya Nah nanti untuk yang dari mobilnya ada speaker depan belakang ini ada dua ya kalau yang mobil itu Svalco atau yang hanya speaker depannya ada satu kalau Avanza Xenia Daihatsu ini ada dua Aila Agya juga ada dua ya nah kemudian ini ada soket apa nah ini adalah soket yang digunakan untuk SWC atau steering wheel control jadi tanpa soket ini bisa asal nyambung kabelnya benar di sini SWC itu ada eh tiga kabel ya kalau masalah ya oke ya ada tiga kabel yaitu K1 K2 dan kabel ya tapi lebih baik pakai yang begini supaya menghindari adanya sambungan daripada nyambung-nyambung B plus nya dengan arus tanah sini nah kalau solatifnya lama-kelamaan tergelupas kan bahaya ada konsep jadi pakai soket yang PNP plug and ply semua mobil ada kebetulan saya oke saya ulangi sekali lagi jadi supaya safety dan saya bilang gampang ya itu soketnya pakai soket yang PNP ini untuk Toyota ya saya punya untuk Toyota Toyota ada satu lagi untuk Honda ya Toyota juga beda-beda ada yang tiga ada yang hanya dua tanpa ini ya kemudian ada yang empat ada yang lima untuk Innova beda lagi ya tapi intinya tidak ada sambungan kabel di dalam dashboard mobil sehingga aman dari konsep itu saja video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati